Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widiarto 83 mobil balikpapan kali ini kita mau tutorial cara kuras BPM atau tap BPM atau ngetap bensin atau kuras bensin pada mobil Grand Max ya kali ini saya sudah ada di mesin Grand Max jadi posisi aktualnya seperti ini ya jadi aktualnya seperti ini di sebelah kiri kursi sebelah kiri kita buka dulu ya kita buka karena kalau buka kursi enggak usah saya kasih tutorial ya setelah kursi dibuka kemudian kita akan melihat ini ya ini akan melihat pulsasin damper kemudian di belakangnya ini ada selang nah selang ini kita buka dulu pada saat mau ngetap seperti itu Oke sebelum kita proses jangan lupa klik like subscribe and comment agar channel ini terus berkembang dan terus bisa memberikan update-update video-video terbaru oke lanjut pertama kita buka dulu klaimnya ya bisa pakai tang yang lebar ujungnya itu lebih bagus kalau pakai gini agak susah sih sebenarnya ya kita buka begini ya kita masuk kita buka dulu klaimnya setelah itu kita tarik kita tarik ke belakang sampai posisi posisi apa namanya lepas dari selangnya Oke ini sudah ya sudah selesai kemudian kita lepas selangnya ini selangnya kalau bisa dicabut susah kita bisa putar dulu pakai tang sedikit Oke sudah terputar baru kita geser usahakan muka kita jangan sampai melihat ya pelan-pelan kami kita tutupin kadang-kadang sisa tekanan masih ada dia nyembur seperti itu oke nah itu masih ada semburan sedikit kemudian kita siapkan botol untuk menampung seperti itu oke ada dua cara cara yang pertama ini kita masukkan kemudian mobil di starter posisikan ya di bukan disater jadi on di on beberapa kali nah on ini kan ngalir ya di on kemudian off on off on oke stop kemudian ada cara kedua sebenarnya ada cara kedua ya cara keduanya adalah dengan cara mengonkan kemudian atau menjemper terminal 30 dan 87 pada relay bahan bakar Oke kita cek dulu ini adalah relay Grandmac relay Grandmac nah relay Grandmac untuk bahan bakar itu ada di sini ya urutan nomor dua dari bawah ini kita cabut kita cabut kemudian setelah dicabut dalam keadaan kunci kontak off kita hubungkan ini ya kita hubungkan pin ini pin 30 dan 87 oke kita hubungkan dulu sekarang oke sudah itu sudah terhubung ya sudah terhubung 30 dan 87 setelah itu kita hubungkan kunci kontak kita on kan kita on kan maka akan mengalir terus-menerus bahan bakarnya ini saya off kan dulu ya sampai saya videokan dulu ini kita on kan ya nah dia akan ngalir terus-menerus sampai bensinnya habis seperti itu dia akan ngalir terus-menerus oke itu dua cara untuk melakukan pengurasan atau tab bahan bakar pada kendaraan Grandmac Oke mungkin itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat setelah selesai melakukan pengurasan jangan lupa ini dicabut ya pinci kontak off ini cabut yang tadi kemudian kita pasang kita pasang oke setelah dipasang jangan lupa dipasang tutupnya kemudian kita lakukan pemasangan pada eh apa namanya pipa keluaran bahan bakar untuk melakukan pemasangan untuk keluaran bahan bakar pertama pastikan kita amankan dulu botolnya ya kita makan botolnya kemudian ditutup setelah itu ini kita masukkan dulu kita masukkan sampai full setelah sampai full kemudian kita pasang klaimnya kembali sampai dengan sempurna karena kalau enggak sempurna berbahaya oke setelah setelah itu kita pasang ya kita pasang sampai kira-kira kurang sedikit dari ujungnya ini ya Nah ada ada celah sedikit karena posisi pipanya di sini oke setelah ngeklaim jangan lupa kita tes lagi dengan di on kan kita tes kebocoran di sini apakah ada kebocoran tidak on ya kemudian kita tes di situ apakah ada kebocoran oke kalau sudah tidak ada kebocoran kita hidupkan mobilnya kita tetap hidupkan mobilnya kita cek setelah ada kebocoran oke sekarang aman sudah proses pengerasan dan untuk pengetahuan dan bakar pada Grandmax semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati